BUBUSKAN TEBAT BUBUSKAN TEBAT BUBUSKAN TEBAT Kami meraba-raba setiap sudut kolam. Tentu bukan hal yang mudah menangkap ikan tanpa bantuan alat. Tapi itulah semangat bubuskan tebat. Bekerja sama dari awal hingga nanti semua benih padi selesai ditanam. BUBUSKAN TEBAT BUBUSKAN TEBAT Selesai bubuskan tebat, warga yang ikut terlibat langsung mengolah ikan yang didapatkan. Cukup banyak juga nih hasil tangkapan kita hari ini. Jadi prosesnya memang harus dimatiin dulu, terus kita belah karena nanti mau dibikin ikan bakar bumbu. Setiap orang punya tugasnya masing-masing, mulai dari membersihkan ikan, membuat bumbu, hingga nanti dibakar. Bumbu yang digunakan cukup sederhana. Yang menarik, ikan tidak hanya dibaluri, namun bumbu dimasukkan ke dalam perut ikan. Setelah itu dijepit dengan bambu dengan cara yang baru kali ini saya lihat. Udah, ibu ini udah tercapit rapi. Iya, iya. Nanti ikan. Ikannya dijepit pakai gam pitan, supaya nanti lebih mudah dibakarnya. Jadi bisa dibolak-balak gitu. Semua ikan sudah dijepit. Sekarang saatnya dibakar. Dibariskan di antara dua batang pisang, panas bara api akan membuat ikan-ikan ini matang merata. Ini saking banyaknya ikan jadi numpuk-numpuk. Tapi kayaknya cepat matang ini ya bang, soalnya apinya dekat. Perihnya asap pembakaran yang masuk ke mata menjadi keseruan tersendiri. Meski begitu, ikan-ikan ini harus segera matang. Karena setelah ini, kami akan langsung menanam padi bersama-sama. Ibu udah kebahagiaan semua. Udah, bapak udah? Udah. Aman, berarti kita tinggal makan ya? Yuk, makan bareng-bareng. Ayo bang, ayo bang. Saya mau langsung cobain ikannya. Lemak, lemak ya bang? Lemak. Lemak, nian. Lemak benar. Lemak itu artinya enak. Beruntung sekali saya bisa menikmati kebersamaan di Desa Lawang Agung. Tadi udah berkegiatan bersama ya pak. Terus ditutup dengan makan bersama, beramu. Apalagi sambil menikmati ikan-ikan hasil tangkapan kita tadi. Ikuti jujak saya, jujak batu awang. Ayo makan lagi. Ayo. Ayo. Terima kasih telah menonton